Saudara upaya pencarian pilot pesawat Susi Air PKBVY, Kapten Philips Mark Martens, terus berlanjut. Informasi keberadaan sang pilot sedang dianalisis tim gabungan TNI Polri. GPS yang dibawa pilot Mark terdeteksi dua hari lalu berada tidak jauh dari Bandara Paro, lokasi pembakaran pesawat Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata. Kapolres juga menyebut tim gabungan dari TNI Polri menganalisis info soal titik lokasi pilot. Polisi juga bilang olah tempat kejadian perkara belum akan digelar karena fokus pada penyelamatan pilot pesawat Susi Air. GPS terakhir kami deteksi GPS yang digunakan oleh pilot itu di sekitar dua hari yang lalu. Dan itu tidak jauh dari Bandara. Kalau sekarang sudah tidak menyala lagi? Tidak lagi. Aparat gabungan TNI Polri lagi menganalisa, memastikan di mana posisi pasti dari pilot tersebut. Karena kita mau melakukan penjemputan. Sejumlah warga di Distrik Paro Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan mengungsi setelah peristiwa penyandaraan pekerja puskesmas dan pembakaran pesawat Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata. Polisi bilang warga mengungsi dari Distrik Paro ke Kenyam dengan berjalan kaki. Perjalanan membutuhkan waktu tiga hingga empat hari. Dalam perjalanan ada satu warga dalam kondisi kritis dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Polisi masih mencari titik lokasi warga agar bisa dijemput. Terima kasih telah menonton!